Oke selamat siang ya pagi atau siang jam 11 Ini ada bohlam led H4 TCP TCP itu artinya apa? Triple Cooper PCB H4 TCP produk dari Juragan Lampu ada logonya JL disini Jadi H4 Triple Cooper PCB Ini di order untuk Toyota Kijang Innova Kijang Innova 2006 Jadi Kijang Innova first generation Triple Cooper PCB Tipenya adalah H4 Bohlam ini real 30W 6000 Kelvin Warnanya putih pure Anda setelah melihat review ini Jika Anda mau beli Anda bisa cek deskripsi di bawah Ada link di Tokopedia Di Shopee atau di Bukalapak Anda bisa WhatsApp saya ya Di 0898 269 3838 Silahkan screenshot ya 0898 269 3838 Anda bisa WhatsApp saya ya Jika Anda mau beli melalui WhatsApp Silahkan WhatsApp ada pertanyaan Silahkan pertanyaan Di WhatsApp ya Atau Anda silahkan berkomentar di bawah Berkomentarlah yang sehat ya Jangan menjelek-jelekan Karena saya juga tidak mau menjelek-jelekan produk orang Jadi Kalau Anda suka Anda lagi mencari led Anda mau beli Anda boleh beli led ini Tetapi kalau menurut Anda tidak cocok dengan mobil Anda Ya tidak apa-apa Tidak usah beli Gitu ya Atau tidak cocok dengan reviewnya Ya gak apa-apa Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli Jadi ingat ya Tidak usah menjelek-jelekan Banyak orang berkomentar di Youtube saya Jelek-jelek Saya tidak tahu siapa Karena gampang sekali membuat akun Ya Zaman sekarang Zaman media sosial Gampang sekali membuat akun Jadi mau Nyepam Mau ini Mau itu Gampang sekali ya Jadi ini Bohlam Tipe H4 Triple Cooper PCB Apa sih itu Triple Cooper PCB Jadi Bohlam ini mempunyai Tiga layer Tiga lapis Batang tembaga Ya Sebagai untuk pendinginannya Red Cooper Tiga lapis Ya Nah disini Ada chip Chipnya ini Mempunyai kelebihan Ya Mempunyai kelebihan Dia Chipnya persegi panjang Tetapi di tengahnya Ada satu tambahan chip Nah Chip Tambahannya itu Adalah Untuk Membuat dia Lebih terang Karena lebih banyak Saya tidak tahu di kamera Terlihat atau tidak Pokoknya intinya Bentuk persegi panjang Tetapi di tengahnya itu Ada satu tambahan Ya Jadi tujuannya adalah Sebenarnya Membuat dia lebih terang Ya Tetapi Kalau chipnya Makin besar Tentu makin terang Tetapi Fokusnya Tidak bisa fokus Karena Ya Aslinya Reflektor rumah Lampu Anda Di mobil Adalah punya halogen Ya Punya halogen Nah kita Mengkonversi ke LED Saat ini Kita namanya Mengkonversi ke LED Jadi Kalau mengkonversi ke LED Ya Reflektornya Punya halogen Tentu kita harus mencari Bohlam LED Yang Anatominya Sama seperti halogen Anatomi itu Apa sih Buat Anda Yang tidak paham Apa arti Anatomi Anatomi itu Kalau mungkin Di kamus Bahasa bakunya Saya tidak tahu Tetapi Kalau saya jelaskan Secara bahasa Gaul Atau secara bahasa Harian Anatomi itu Adalah bagian-bagiannya Bagian-bagiannya Harus sama Ya Nah ini Anda cek Ini halogen Asli bawaan Mobil Anda Ya Ini disini Merek Philips Atau bisa merek Osram Terserah Tapi intinya Ini adalah H4 Bentuk bisa Berbeda-beda Tetapi ini Artinya adalah H4 Kadang-kadang Anda suka Lihat ininya Mancung Ininya Ininya Tebel Pokoknya Adalah H4 Ya Anda lihat Mobil Anda H4 Seperti ini Bentuknya Ya Seperti ini Udah saya kasih Lihat Nah Kalau Anda Pecahin Dalemannya Seperti ini Ya Ada dua Buah-buah bagian Disini ada Mangkok Disini ada Filamen Ini filamen Untuk lampu jauh Ini untuk Filamen Lampu dekat Disini Ya Jadi ada Bagian Seperti Begini Nah Sama Anatomi Bagian LED ini Juga harus Sama Seperti itu Nah Disini Bagian Lampu Jauhnya Yang disini Bagian Lampu Dekatnya Dan disini Ada Mangkoknya Itu dulu Satu Harus Benar Tepat Sesuai Kalau Sudah sesuai Itu Anatomi Pertama Anatomi Kedua Adalah Soal Chip Kalau Di LED Ngomongnya Chip Kalau Di Halogen Ngomongnya Filamen Kalau Di HID Ngomongnya Dia punya Arc Dia punya Tabung Tabung Itunya Arc Kan Dia gas Discharge Ada Ini Tabungnya Arc Tapi kita Tidak Membahas Soal HID Karena Saya Sudah Fokus Ke LED HID Sudah Ketinggalan Zaman Nah Jadi Filamen Halogen Itu Tipis Seperti Jarum Ya Tipis Nah Anda Kalau Anda Kalau Mencari LED Yang Fokusnya Bagus Tentu Ini Harus Setipis Mungkin Tidak Boleh Setebel Tebelnya Kalau Tebel Gelirnya Banyak Jadi Menyebabkan Tidak Fokus Itu Penting Makanya Anda Mencari LED Itu Maunya Apa Wattnya Doang Yang Gede Tidak Fokus Tidak Apa Ada Orang Seperti Itu Dia Berpatokan Aja Pada Wattnya Pak Saya Mau Cari LED Yang 100 Watt Tapi Real Dia Bilang Real Ini Kan Kita Kalau Berbicara Real Adalah Diukur Menggunakan Alat Yang Namanya Watt Meter Jadi Real Sebenarnya Bukan Berdasarkan Omongan Doang Ada Orang Mencari Pak Saya Cari LED Yang LED Bagus Itu Bukan Hanya Dipegang Oleh Watt Sama Seperti Balapan Moto GP Motornya Mungkin Tenaga Kudanya Gede Tetapi Ada Faktor Lain Bannya Ada Faktor Lain Rider Ada Faktor Lain Gampang Dikendalikan Tidak Handling Bagus Atau Tidak Jadi Ada Banyak Faktor Jadi Bukan Hanya Bukan Hanya Tenaga Mesin Gede Oke Tenaga Mesin Gede Tetapi Tidak Bisa Dijinakan Motornya Susah Nikung Jadi Waktu Nikung Keluar Jalur Tentu Tidak Bisa Menang Sama Dengan LED Faktor Penentunya Bukan Hanya Watt Memang Watt Yang Membuat Dia Terang Tetapi Kalau Watt Besar Tapi Kalau Tidak Fokus Juga Percuma Kalau Saya Ngomongnya Biasanya Kalau Orang Chinese Ngomongnya Adalah Moyung Tidak Berguna Gitu Ya Nah Makanya Kenapa Ini Filamennya Chip LED Harus Berbentuk Persegi Panjang Ya Persegi Panjang Tetapi Kalau Persegi Panjang Terlalu Lebar Fokusnya Pasti Akan Glare Makanya Kenapa Dia Hanya Menambahkan Satu Titik Di Tengah Itu Keunggulan Dari LED Ini Selain Dari Tadi Pendinginan Criple Cooper PCB Ya Tolong Disimak Dari Awal Sampai Akhir Video Saya Jangan Anda Bakuan Yang Saya Tidak Mau Anda Beli LED Saya Ini Anda Sudah Lihat Review Anda Bagus Baru Anda Beli Jangan Sampai Nanti Saya Dituduh Jual Barang Tidak Sesuai Jual Barang Tidak Sesuai Deskripsi Ini Itu Karena Banyak Sekali Yang Nanti Takutnya Di Kemudian Hari Anda Udah Beli Tidak Sesuai Tidak Ini Tidak Itu Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Membohongi Anda Anda Suka Anda Beli Anda Tidak Suka Beli Berkomentar Negatif Itu Aja Intinya Karena Saya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Banyak Orang Bilang Amanah Atau Kita Jualan Harus Jujur Kepercayaan Itu Nomor Satu Saya Sedang Membangun Kepercayaan Jadi Kalau Anda Tidak Percaya Anda Tidak Usah Beli Itu Aja Intinya Saya Selalu Mengedukasi Anda Juga Bagaimana Memilih Bolam Yang Bagus Jadi Buat Anda Yang Pengen Beli Ya Pengen Beli Anda Mencari Review Bolam Yang Bagusnya Itu Bagaimana Karena Kalau Anda Lihat Di Tokopedia Anda Lihat Di Bukalapak Anda Lihat Di Shopee Anda Scroll Dari Atas Sampai Bawah Semua Jualan Deskripsi Yang Ditulis Indah Indah Bro Nggak Ada Satupun Deskripsi Yang Ditulis Jelek Artinya Kenapa Karena Mereka Mau Menjual Barang Ya Tentu Ditulis Yang Sebagus Bagus Tetapi Kenyataannya Banyak Anda Sudah Beli Barang Sampai Tidak Sesuai Ya Kenapa Tidak Sesuai Karena Kebanyakan Mereka Copy Paste Deskripsinya Dia Nggak Mengerti Apa Yang Dia Tulis Dia Copy Paste Aja Pokoknya Intinya Supaya Tokonya Kelihatan Indah Seperti Itu Ya Saya Berbicara Begini Karena Kalau Saya Baca Spesifikasi Led Yang Mereka Jual Saya Ketawa Tetapi Saya Tidak Mau Menyebutkan Siapa Siapa Karena Ya Itu Rezeki Mereka Tapi Yang Dirugikan Adalah Anda Sebagai Pembeli Nah Untuk Anda Yang Bingung Mau Beli Bagaimana Yang Bagus Ini Saya Kasih Tahu Jadi Led Ini Anatominya Sama Seperti Halogen H4 Standar Ya Menyerupai Mendekati Supaya Kenapa Hasil Fokusnya Lebih Bagus Ada Payung Ingat Payungnya Ini Bukan Merupakan Daging Lebih Dari Led Tetapi Mangkok Menyerupai Halogen Mangkok Halogen Adalah Seperti Ini Dengan Pelat Tipis Sama Ini Pelat Tipis Makin Tebel Ada Gap Berarti Cut off Makin Tidak Bisa Tajem Seperti Itu Ya Jadi Anda Harus Paham Jadi Anda Harus Paham Dulu Jadi Kita Mencari Led Yang Anatominya Sedekat Mungkin Dengan Halogen H4 Sedekat Mungkin Karena Kenapa Reflektornya Adalah Punya Halogen Kita Konversi Ke Led Tentu Lednya Yang Harus Menyesuaikan Ke Halogen Betul Jadi Bawaan Fabriknya Itu Adalah Menggunakan Halogen H4 Anda Ganti Ke Led Tentu Lednya Harus Sama Seperti Halogen Supaya Hasilnya Bagus Oke Satu Syarat Bolam Bagus Syarat Bolam Bagus Wat Dan Lux Harus Gede Nah Gedenya Ini Bagaimana Banyak Yang Membuktikan Juga Sama Seperti Saya Menggunakan Alat Ukur Menggunakan Lux Meter Ada Juga Yang Masih Menulis Deskripsinya Wattnya Gede Gede Tetapi Pas Anda Terima Tidak Sesuai Kenyataan Itu Banyak Yang Seperti Itu Ya Nah Kalau Anda Mau Mencari Yang Benar Benar Besar Atau Ini Anda Harus Ukur Menggunakan Alat Yang Namanya Watt Meter Bohlam Ini Cuma 30 Watt Saya Tidak Karena Ada Pertimbangan Tertentu Dari Syarat Bohlam Bagus Itu Kenapa Karena Wattnya Besar Ngedropnya Pun Besar Ya Wattnya Besar Ngedropnya Besar Kenapa Bisa Begitu Karena Di 2021 Ini Belum Ketemu Yang Bisa Lebih Dari Situ Ya Oke Kita Akan Mengukur Ini Wattnya Berapa Berdasarkan Uji Dari Alat Ukur Ya Nah Disini Terbaca 29 28 Ya 28 Koma Ya 29 Ditaruh Ya Kita Bilang 30 Oke Bohlam Ini Jadi 30 Nah Kita Akan Menguji Yang Namanya Bohlam Halogen Ini Bohlam Halogen Pilip H4 Jadi Nanti Jangan Sampai Nanti Saya Dibilang Bohlam Palsu Bohlam Tidak Sesuai Ini Itu Pembuktian Tetek Bengek Salah Lagi Kita Ya Karena Banyak Orang Yang Merasa Tidak Percaya Dengan Uji Coba Saya Atau Dengan Penjelasan Saya Ya Terserah Tapi Memang Di Jaman Media Sosial Begini Ya Banyak Orang Yang Keraguan Sama Seperti Saya Bro Kenapa Karena Banyak Video Video Banyak Website Website Orang Gampang Mengakses Ke Google Tinggal Ketik Searching Ada Orang Berpendapat D Anda Sebagai Pembeli Itu Bingung Betul Saya Mengalami Ya Terus Terang Saya Membeli Jam Rolex Ini Ya Saya Sudah Beli Saya Sudah Bayar 200 Jutaan Saya Juga Masih Meragukan Ini Asli Atau Palsu Karena Saya Beli Bukan Di Autorized Dealer Autorized Dealer Rolex Itu Di Indonesia Adalah In Time The Time Place Saya Tidak Bisa Beli Disini Kenapa Akhirnya Saya Beli Di Toko Jam Mewah Ya Sama Saya Juga Tahu Toko Jam Mewah Itu Kreatibilitasnya Bagus Penjualannya Bagus Display Barang Bagus Banyak Semua Tetapi Saya Masih Mempunyai Kekhawatiran Bahwa Ini Palsu Saya Juga Sudah Keliling Bawa Ke Rolex Service Center Bawa Ke Toko Jam Di Toko Yang Di Blok M Dimana Di Gajah Mada Yang Menerima Jual Beli Jam Bekas Saya Tanya Pura-Pura Mau Jual Kalau Mereka Nggak Mau Terima Kan Wah Ini Palsu Pak Saya Nggak Mau Terima Saya Sudah Datang Ke Rolex Service Center Suruh 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 Cek Ini Asli Atau Palsu Dia Bilang Ini Oripa Dicek Juga Keakuratan Mesinnya Dengan Alat Mereka Dia Bilang Asli Saya Juga Berdiskusi Dengan Temen Lu Udah Begitu Keliling Keliling Ketempat Semua Jam Dia Juga Semua Juga Bilang Asli Dan Dia Mau Terima Bahwa Ini Kalau Dijual Bekas Lu Mau Percaya Siapa Lagi Bro Kalau Tidak Begitu Tetapi Tetap Masih Dalam Hati Saya Ada Kekhawatiran Itu Takut Ini Palsu Karena Kan Kita Beli Barang Mahal Nah Sama Kejadiannya Dengan Anda Anda Beli LED Ini Pasti Ada Khawatir Bahwa Tidak Terang Tidak Sesuai Dengan Review Yang Si Tukang Bacot Ngomong Itu Sama Kenapa Karena Saya Sekarang Jaman Media Sosial Saya Juga Searching Tentang Fake Rolex Sea Dweller Ya Pakai Bahasa Rusia Pakai Bahasa Mandarin Pakai Bahasa Inggris Ya Karena Kalau Anda Pakai Bahasa Inggris Doang Ya Ketemunya Di Eropa Atau Pakai Bahasa Indonesia Ketemunya Di Indonesia Saya Cari Di Rusia Saya Cari Di Belanda Bagaimana Review Mereka Orang Belanda Kita Google Translate Memang Saya Tidak Bisa Bisa Nangkep Sedikit Sedikit Makin Banyak Baca Makin Banyak Melihat Review Begitu Makin Tidak Bisa Tidur Jadi Anda Jadi Stress Sendiri Teman Saya Ngomong Makanya Lu Mau Percaya Siapa Lu Mau Percaya Tukang Review Itu Atau Lu Percaya Rolex Service Center Indonesia Yang Sudah Menyatakan Bahwa Ini Asli Atau Siapa 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 Bagian Yang Ahli Tentang Ini Jam Gitu Atau Tukang Service Jem Mewah Di Indonesia Suruh Dia Bongkar Segala Macem Gitu Jadi Anda Harus Percaya Siapa Nah Makanya Kenapa Saya Bilang Di Awal Tadi Kalau Anda Percaya Anda Boleh Beli Ini Bolam Kalau Merasa Anda Percaya Review Saya Anda Bilang Diri Anda Bagus Anda Beli Kalau Anda Tidak Percaya Tidak Usah Beli Sama Seperti Saya Jam Ini Saya Sudah Memutuskan Beli Jadi Saya Harus Yakinkan Ya Sudah Putus Bahwa Ini Original Ada Kartu Garansi Ada Semua Dan Di Tes Benar Presisinya Segala Macem Dengan Menggunakan Alat Ya Sudah Titik Jadi Kita Sudah Berhenti Bahwa Ini Asli Nah Sama Dengan Lihat Ini Kalau Anda Merasa Yakin Anda Beli Anda Merasa Tidak Yakin Tidak Usah Beli Soal Anatomi Kita Akan Bandingkan Dengan Halogen H4 Halogen H4 Ini Nanti Ada Lagi Yang Berkomentar Bahwa Pak Tolong Di Tes Di 13,6 Vol Pak Tolong Di Tes Watt Di Itu Jadi Patokan Saya Tidak Berdasarkan Soal Vol Vol Yang Di Tes Adalah 12,75 Dan Watt Yang Terbaca Adalah 54,5 Anggaplah Ini Pembulatan Jadi 55 Saya Mau Menaikan Ini Sedikit Nanti Kacau Karena Potensio Dari Potensio Dari Power Supply Saya Agak Error Jadi Kita Berpatokan Bahwa Pada Lampu Halogen Ini Ada 55 Watt Udah Gitu Aja Karena Halogen Ini 55 Watt Tetapi Kalau Nanti Anda Mainkan Default Lebih Tinggi 13,6 Terbacanya Bukan 55 Watt Tapi 60 Watt 70 Watt Nah Disini Ada Alat Yang Namanya Mini Light Meter Dari Unite Saya Baru Mengganti Ini Alat Di Tanggal 20 Oktober 2021 Jadi Anda Bisa Cek Di Video Di Tanggal 2021 Saya Tayangkan Bahwa Saya Mengganti Alat Saya Ini Nah Halogen H4 Ini Kalau Kita Ukur Dari Samping Dia Menghasilkan 1100 Kira-kira 1100 Lux Terbaca Nah Kalau Kita Jadi Ini Dari Samping Samping Itu Maksudnya Begini Nah Kalau Kita Ukur Begini Dia Menghasilkan 1500 Lux Ya Paham Jadi 1100 Sampai 1500 Lux Kalau Kita Ambil Rata-rata 1100 Tambah 1500 Dibagi 2 Jadi 2600 Dibagi 2 Jadi Kita Patokan Dia 1300 Saja Kenapa Saya Bisa Mengukur Ada Dua Hal Yang Hal Berbeda Karena Kita Ngukur Awalnya Begini Disamping Jadi Kalau Kita Yang Dipecahin Adalah Kita Ngukur Begini 1100 Kenapa Dia Bisa 1500 Karena Kita Ngukur Begini Ada Bantuan Nangkoknya Ini Untuk Menambah Sinar Kesitu Jadi 1500 Nah Sebenarnya Bagaimana Cara Menghitungnya Dia Adalah Sebenarnya Harus Samping Tetapi Enggak Chengli Juga Saya Mengukur Begitu Tetapi Kalau Kita Mau Mengukur Halogen Yang Benar Dengan Menggunakan H7 H11 Begitu Tanpa Ada Bantuan Mangkok Dia Adalah Kalau Halogen Itu 1100 55 Watt Tetapi Kita Juga Nggak Mau Mengecil Kencilkan Nilai Ini Tetapi Kita Ambil Rata-ratanya Saja Begini 1500 Begini 1100 Yaudah Ditambahin Bagi Dua Jadi Sekitar 1300 Luxnya Jadi Paham Saya Tidak Mau Bermain Curang Nanti Ada Yang Bilang Saya Lagi Saya Main Curang Kita Sudah Mereview Dengan Jujur Sudah Dengan Benar Masih Banyak Orang Yang Tidak Senang Saya Mereview Tolonglah Reviewan Saya Itu Dibahas Tentang Caranya Jadi Jangan Pembawaan Saya Karena Karakter Tiap-tiap Orang Berbeda Pembawaan Saya Dibilang Lu Review Galak Bos Sambil Marah Marah Yang Begituan Tidak Usah Dikomentarin Anda Berkomentar Tentang Ilmunya Saja Kalau Tentang Saya Ngomong Bos Lu Ngomong Kasar Amat Ngomong Soal Ngaceng Begitu Gak Boleh Itu Kita Bahasa Sehari Hari Jadi Jangan Berkomentar Soal Pembawaan Saya Tetapi Berkomentar Soal Ilmu Yang Saya Sampaikan Jadi Begini 1500 Begini 1100 Nah Sekarang Kita Akan Mengukur Ini Led Berapa Luxnya Jadi Ini Adalah Di Order Untuk Toyota Kijang Innova 2005 2006 First Generation Nah Ini Kita Ukurin Nah Ini Hasil Ukurnya Itu Adalah Mencapai 5000 Tuh Dengan Jarak Yang Sama 4800 Ya 4800 Bro Ya 4800 Ya Maksimal 4800 Kalau di High beam nya 4 ribuan Ya Di Low beam nya Lebih terang Ya Jadi 4800 Ya 4800 Untuk Jadi Berapa Kalinya Tuh Kalau Ini Tadi 1300 Ini 4800 Ada Tiga Kalinya 1300 Kali Tiga Aja 3900 Ya Jadi Boleh Dibilang Ini Led Tiga Setengah Kalinya Saya Sudah Pernah Ngitung Tiga Setengah Kalinya Kira 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 Saja Jadi Anda Membeli Led Ini Udah Pasti Lebih Terang Tiga Setengah Kalinya Tiga Tiga Kalinya Udah Pasti Lebih Terang Ya Dibandingkan Bohlam Bener gak sih 1300 Kali Tiga Itu Berapa 3.000 Ya 3.900 Kan Ini Di atas 4.000 Ya Jadi Boleh Dibilang Ini Tiga Kali Lebih Terang Oke Kita Lanjut Ada tamu Jadi Jadi Bohlam Ini Sudah Kita Bisa Buktikan Tiga Kali Lebih Terang Daripada Halogen Standar Seperti Itu Ya Nah Ada Orang Juga Membuktikan Yang Begini Ya Ada Customer Satu Customer Saya Pak LED Ini Bapak Cuma Bisa Menghasilkan 4.000 Luxnya Misalnya Terus Saya Tanya Di Toko Lain Di toko Sebelah Katanya Ada Yang Menjual LED Dia Bisa Buktikan Dengan Alat 10.000 10.000 Katanya Luxnya Nah Dikirimin Fotonya Nah Begini Anda Sebenarnya Mau Menghitung Itu 10.000 20.000 30.000 Supaya Anda Besar-besarkan Supaya Pedagang Fotoin Yang sebesar-besarnya Supaya Anda Bisa Si pembelinya Tertarik Karena Besar sekali Ya Boleh Tetapi Kita Harus Mempunyai Patokan Jadi Kalau Kita Mengukur Halogen 1.000 Ininya Terbaca 3.000 Berarti 3 kali Seperti itu Jadi Kita Harus Ada Patokannya Anda Boleh Dibilang Kaya Patokannya Terhadap Siapa Anda Boleh Dibilang Ganteng Patokannya Terhadap Siapa Istri Anda Cakep Patokannya Terhadap Siapa Jadi Harus Ada Patokan Nah Ini Bisa Saya Bilang Lebih Terang 3 kali Patokannya Terhadap Halogen 55 Watt Bukan Terhadap Halogen Dites Di 12 Ada Orang Bilang Halogen Dites Di 13 6 Karena Mobil Mesin Nyala 13 6 Kita Tidak Berbicara Soal Itu Kita Berbicara Soal Adalah Ini 55 Watt Oh 1.000 Lux Ini 30 Watt Bisa 4.000 Lux Jadi Perbandingannya Berapa Kali Seperti Itu Yang Saya Mau Kasih Tahu Ke Anda Jadi Bukannya Kita Bilang Ngetes Ini Di 13 6 Kalau Di 13 6 Diukur Ini Sudah 55 Jatohnya Adalah 64 Misalnya Seperti Itu Nah Makanya Kenapa Ada Orang Lampu Mobilnya Itu Lebih Cepat Menguning Lebih Cepat Butek Kromannya Kenapa Karena Tiap-tiap Mobil Ada Yang Ada Yang Namanya Alternator Alternator Itu Memang Berbeda Beda Jadi Alternator Pabrikan Membuat Sama Tetapi Karena Umur Pakai Karena Ini Karena Itu Dia Ada Namanya IC Regulator Segala Macem Untuk Mengcut Out Karena Kenapa Alternator Kan Kalau Digeber Kan Makin Rp Makin Tinggi Putaran Alternator Makin Kencang Pengisian Makin Besar Besar Tegangannya Ada Namanya IC Regulator Untuk Mengcut Out Di 13 Koma Berapa Ada Mungkin Yang IC Regulator Itu Sudah Agak Ini Jadi Bisa 15 Atau Mungkin Telat Untuk Mengcut Jadi Tegangannya Agak Lebih Tinggi Menyebabkan Lampunya Memang Bisa Lebih Terang Nah Makin Terang Makin Panas Makin Panas Yang Merusak Itu Mika Lampunya Makanya Kenapa Kadang-kadang Ada Mobil Yang Lebih Cepet Ada Mobil Yang Tidak Seperti Itu Kasusnya Jadi Tegangan Di Mobil Itu Ada Hubungan Dengan Alternator Dan Dia Punya IC Regulator Nah Itu Bisa Rusak Kena Banjir Pernah Terobos Banjir Pernah Cuci Steam Pernah Macem-macem Banyak Kasus Aksesoris Terlalu Banyak Di Mobil Anda Terlalu Berat Anda Pasang Audio Jadi IC Regulator Dan Alternator Kerjanya Berat Juga Bisa Menyebabkan Kesensifitasnya Berkurang Jadi Saya Tidak Membahas Soal Itu Di Mobil Anda Mau 13,6 Mau 13,7 Mau 15 Mau 16 Mau 12 Saya Tidak Pusingin Tapi Saya Adalah Mengukur Bahwa Ini 55 Watt Ini Adalah 30 Watt Diaduk Bahwa Ini Bisa Lebih Terang Berapa Kalinya Itu Aja Intinya Jadi Saya Mau Membuktikan Ke Anda Bahwa Anda Beli Bohlam Ini Tidak Omong Kosong Lebih Terang Berapa Kali Tiga Kali Itu Aja Karena Masih Banyak Orang Yang Tidak Percaya Berpolemik Dengan Cara Pengukuran Saya Karena Masing Masing Orang Mempunyai Pendapat Pendapat Saya Begini Oke Soal Watt Dan Lux Harus Gede Syarat Pertama Bohlam Bagus Ini Sudah Saya Buktikan Bahwa Ini Lebih Terang Berapa Kali Daripada Halogen 55 Watt Ya Paham Syarat Kedua Bohlam Bagus Adalah Tidak Boleh Ngedrop Sudah Wattnya Gede Sudah Luxnya Gede Nggak Boleh Ngedrop Ya Ibarat Katanya Anda Udah Begini Udah Begini 15 Menit Terus Begini Nah Itu kan Tidak Bagus Bener Nggak Atau Kalau Nggak Gimana Jelasin Pokoknya Begitu Nanti Saya Dikomentar Lagi Jangan Jorok Jorok Pokoknya Intinya Tidak Boleh Ngedrop Anda Paham Jadi Anda Jalan Dari Jakarta Ke Bandung Malam Hari Anda Nyalakan Lampunya Anda Sampai Di Bandung Terangnya Mesti Segitu Ya Itu Namanya Tidak Boleh Ngedrop Nah Masalahnya Banyak Yang mengukur Di awal Besar Betul Tetapi Kenyataannya Pas pada saat Dinyalakan 5 menit 10 menit Itu pada wattnya Turun Kenapa bisa turun Karena Ya memang Drivernya tidak stabil Kedua Kepanasan Katanya Ada ilmu Yang namanya Thermal Equilibrium Indonesia Ini negara Panas bro Negara Macet Nanti ada Yang berkomentar Lagi Di daerah Saya Tidak Macet Tidak Ada Mobil Tau-taunya Yang beli Di Kalimantan Atau Di Sulawesi Yang jarang Mobil Kita Berbicara Secara Garis Besarlah Di Kota-kota Besar Jakarta Surabaya Begitulah Itu Yang Daerah Macet Makin Macet Suhu Ruangan Mesin Anda Makin Panas Indonesia Itu Negara Panas Tropis Memang Kalau Anda Tinggal Di Malang Di Brastagi Di Bandung Di Lembang Mungkin Adem Tapi Kita Berbicara Secara Umum Bahwa Saya Di Jakarta Itu Panas Suhu Udaranya Panas Tersebut Kalau Dengan Alasan Thermal Equilibrium Tidak Cocok Berarti LED-nya Tersebut Dipakai Di Indonesia Karena Indonesia Tidak Ada Musim Dingin Musim Hujan Pun Tidak Tiap Hari Hujan Musim Hujan Pun Tetap Panas Cuacanya Seperti Itu Tetapi Tidak Mungkin Di bawah 20 Atau Ekstrim Dinginnya Karena Indonesia Kan Di Katolisi Tiwa Sedingin Dinginnya Malam Tidak Mungkin Suhu Selisihnya Beda Banyak Banyak Antara Suhu Siang Siang Itu 31 32 Mungkin Malam Palingnya Sekitar 29 Anda Pun Orang Jakarta Tidur Pakai AC Pakai AC Mana Bisa Tidur Bener gak Di AC Di setting Berapa Suhunya 24 23 Ya Seperti Itu Nah Jadi Pilihlah LED Yang Tidak Boleh Ngedrop LED Ini Tidak Ngedrop Setidaknya Kalau Mau Ngedrop Boleh Tetapi Jangan Banyak Banyak Bro 5 Watt Cukup Masalahnya Banyak LED Di pasaran Ngedrop Ngedrop Sampai 50% Itu Udah Gak Bagus Kalau Menurut Saya Tetapi Kalau Anda Masih Memaksakan Ya Monggo Gak Masalah Karena Anda Yang beli Uang Punya Anda Bukan Punya Saya Saya Hanya Menjabatkan Oh Ini Bagusnya Oh Ini Jeleknya Keputusan Tetap Di Tangan Anda Oke Syarat Ketiga Bolang Bagus Adalah Harus Bisa Adjustable Ini Penting Kenapa Harus Bisa Di Adjustable Untuk Menggeser Bayangan Gelap Untuk Mencari Fokusnya Untuk Membentuk Cut off Seperti Itu Jadi Penting Kalau Anda Beli Yang Fik Fokus Intinya Anda Rugi Anda Rugi Kalau Beli Yang Fik Fokus Tapi Kalau Anda Beli Yang Bisa Di Adjustable Anda Lebih Untung Kenapa Karena Anda Bisa Men-setting Karena Reflektor Punya Halogen Kita Ganti Konversi Ke H4 LED LED Harus Bisa Menyesuaikan Ke Halogen Seperti Itu Soal Bayangan Gelap Oke Kita Jangan Bahas Bayangan Gelap Soal Adjustable Ini Juga Penting Ada Orang Salah Kaprah Saya Jelaskan Apa Adanya Saya Tahu Dia Dapat Ilmu Dari Mana Salah Kaprah Salah Kaprah Kadang Kadang Ada Orang Auban Kalau Bahasa Kita Orang Tiongkok Dibilang Auban Sudah Salah Tapi Masih Tetap Ngotot Nggak Mau Ngalah Ya Sudah Ikuti Saja Jadi Saya Cuma Memberitahu Anda Anda Boleh Percaya Anda Tidak Karena Zaman Sekarang Saya Sudah Bilang Kepercayaan Itu Sulit Untuk Didapat Karena Banyak Orang Tipu Banyak Orang Ini Itu Ya Nggak Masalah Anda Boleh Percaya Dengan Review Saya Anda Tidak Percaya Juga Nggak Masalah Tapi Saya Sudah Menjabarkan Apa Yang Menurut Saya Anda Harus Perhatikan Sebelum Membeli Lab Saya Ngomong Begini Ada Orang Bodoh Dibilang Bodoh Nanti Marah Nanti Saya Review Dibilang Bro Lu Review Marah Marah Saya Tidak Marah Marah Memang Karakter Saya Seperti Itu Ada Orang Bodoh Nih Dia Bilang Katanya Pak Lampunya Buat setel Tinggi Rendah Dengan Diputer Puter Kok Diputer Puter Tidak Bisa Tambah Rendah Ini Itu Tidak Bisa Naik Mas Bro Led Ini Untuk Diputar Itu Saya Tidak Pernah Bilang Untuk Menyetel Tinggi Rendah Anda Boleh Nonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Saya Buat Saya Tidak Pernah Bilang Harus Diperhatikan Salah Makanya Saya Bilang Untuk Anda Jangan Pelit Kuota Kalau Anda Nonton Film Bok Anda Bisa Nonton Dari Awal Sampai Akhir Abisin Kuota Anda Tetapi Nonton Video Yang Anda Penting Untuk Keselamatan Diri Anda Tapi Anda Tidak Mau Nonton Nonton Hanya Setengah Setengah Jadi Diputar Putar Itu Tidak Bisa Bilang Dia Tinggiin Atau Rendahin Diputar Putar Itu Adalah Untuk Menggeser Bayangan Gelap Apa Bayangan Gelap Saya Bahas Dulu Sebentar Bayangan Gelap Itu Begini Nah Ini Bayangan Gelap Ini Light Tidak Ada Bayangan Gelap Hampir Tidak Ada Bayangan Gelap Itu Yang Saya Gerakin Tipis Dan Tidak Gelap Jadi Boleh Dibilang Tidak Ada Bayangan Gelap Nah LED Yang Bisa Diputar Adjustable Itu Tujuannya Adalah Untuk Menggeser Bayangan Gelap Tetapi LED Ini Tidak Ada Bayangan Gelap Anda Tidak Perlu Geser Geser Nah Tujuan 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 Bisa Diputar Adalah Untuk Memfokuskan Sinar Untuk Mencari Cut Off Tidak Ada Saya Pernah Sebut Untuk Meninggikan Atau Merendahkan Sorotan Sinar Jadi Jangan Sampai Salah Saya Sudah Menjelaskan Begini Tapi Masih Ada Orang Auban Keras Kepala Dia Bilang Tetap Saya Salah Sudah Gak Apa Tapi Saya Sudah Bilang Anda Nonton Di review Saya Dari Awal Sampai Akhir Saya Tidak Pernah Bilang Bahwa Untuk Bisa Diputar Untuk Tinggi Rendah Makanya Saya Bilang Orang Itu Bodoh Seperti Itu Jadi Saya Tidak Pernah Bilang Bahwa Diputar Itu Untuk Bisa Menyetel Tinggi Rendah Bagaimana Cara Menyetel Tinggi Rendah Lampu Anda Ini Ada reflektor Biasanya Ada Dua Buah Baut Di Lampu Mobil Itu Nyantol Disini Dengan Nyantol Disini Jadi Anda Putar Melalui Jadi Ini Ada Bautnya Anda Putar Melalui Pakai Kunci 10 8 Atau Pakai Obeng Anda Putar Putar Nah Ini Dia Akan Berputar Nah Berputar Ini Dia Akan Merubah Naik Turun Dia Atau Kiri Kanan Jadi Untuk Tinggi Rendah Itu Adalah Bukan Dari Led Tetapi Dari Setelan Reflektor Pemasangan Ini Dipasang Dulu Ya Dipasang Dulu Klippin Dengan Benar Masuk Biasanya Karet Dulu Abis Karet Baru Lednya Nah Kita Tidak Mau Mendemokan Karet Kita Mau Mendemokan Ininya Nah Led Ini Karena Bisa Di Adjust Bisa Diputar Ini Bisa Diputar Anda Bisa Setting Di Jam 11 Di Jam 12 11 30 11 45 Bagaimana Caranya Terbaiknya Nanti Saya Ajari Anda Bisa Adjust Sedikit Itu Akan Bermain Nah Ini Tujuan Adjustable Itu Adalah Itu Nah Anda Putar Begini Dia Tidak Akan Lebih Tinggi Atau Tidak Lebih Rendah Karena Dia Untuk Membentuk Cut off Dan Memfokuskan Sinar Tinggi Rendahnya Ini Adalah Disetel Dari Setelan Rumah Lampu Ini Kan Polam Sudah Duduk Disini Dengan Dengan Benar Diam Untuk Mencari Cut off Endah Anda Setel Dudukan Headlamp Kalau Untuk Tinggir Endah Anda Putar Putar Ini Tidak Bakal Ketemu Jadi Anda Harus Paham Dulu Kalau Anda Paham Pasti Benar Pasti Bagus Dan Anda Juga Harus Punya Waktu Untuk Bertanya Kadang-kadang Orang Mau Buru-buru Tidak Sabar Saya Juga Punya Kesibukan Lain Anda Tidak Anda Sudah Beli Saya Balas WA-nya Anda Sudah Marah Marah Kadang-kadang Seperti Itu Jadi Anda Juga Harus Sabar Saya Juga Harus Sabar Intinya Adalah Kalau Anda Sabar Saya Juga Sabar Pasti Hasilnya Bagus Saya Sudah Jelaskan Tinggi Rendah Ini Disetel Dari Setelan Headlamp Kalau Ini LED Diputar Putar Tidak Akan Membuat Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Putar Putaran LED Ini Adalah Untuk Mencari Fokus Untuk Menggeser Bayangan Gelap Untuk Membentuk Cut-off Itu Kuncinya Kenapa? Karena Ini Diputar Begini Jam 11 Jam 12 11 30 Itu Cut-off Akan Berubah Dan Fokus Sinat Berubah Tinggi Rendah Tidak Berubah Penting Jadi Harus Paham Dulu Nah Anda Beli LED Ini Anda Tidak Usah Menyetel Tinggi Rendah Selama Anda Pakai Halogen H4 Sorotannya Sudah Benar Anda Ganti LED Jangan Diubah Saya Ngomong Apa Adanya Jadi Kalau Anda Ke Bengkel Yang Mengubah Setelah Pasang Mengubah Itu Adalah Udah Pasti LED Tidak Benar Saran Saya Sama Seperti Saran Tukang Bakmi Food Blogger Bakmi Contohnya Tirtali Atau Siapa-siapa Banyak Bagaimana Cara Makan Bakmi Yang Benar Bakmi Setelah Disajikan Telah Diantar Ke Meja Anda Makan Bakmi Anda Jangan Tambahkan Bumbu Jangan Tambahkan Saos Dulu Anda Aduk Anda Rasakan Dulu Anda Kurang Anda Tambahkan Merica Anda Kurang Anda Tambahkan Kecap Manis Atau Anda Kurang Anda Tambahkan Kecap Asin Anda Kurang Anda Tambahkan Cuka Atau Tambahkan Jeruk Seperti Itu Nah Sama Anda Beli LED Ini Selama Anda Pakai Lampu Halogen H4 Itu Benar Ya Sorotannya Benar Kiri Kanannya Benar Tinggi Rendah Benar Anda Pasang Lampu LED Ini Tinggal Pasang Tidak Jangan Di Setel Adjust Naik Turun Kiri Kanan Jangan Anda Coba Dulu Malam Hari Jalan Rasakan 3 4 Hari Kalau Sudah Cocok Ya Sudah Jangan Di Oprek Tetapi Anda Merasa Agak Ketinggian Sedikit Anda Boleh Adjusting Turunin Sedikit Atau Agak Atas Anda Boleh Itukan Sendiri Ada Telepon Oke Kita lanjut Sampai Mana Ada Telepon Saya Juga Lupa Jadi Intinya Adalah Anda Beli Lampu LED Tidak Perlu Anda Adjust Turun Naik Yang Anda Perlu Adjust Adalah LED Makanya Kenapa Syarat Bola Bagus Ketiga Itu Anda Harus Penuhi Dan Barang Sebelum Dikirim Akan Kita Kalibrasi Apa Yang Dikalibrasi Adalah Payung Ini Kita Lebih Buka Lagi Supaya Hasil Output Lebih Maksimal Karena Payung Ini Sebenarnya Menghalangi Sinar Menghalangi Sinar Jadi Anda Bisa Membetuk Cut Off Nah Cut Off Itu Jangan Terlalu Banyak Rugi Karena Dia Menghalangi Sinar Tentu Nanti Output Cahayanya Tidak Bisa Keluar Semua Makanya Perlu Ada yang Namanya Kalibrasi Gitu Anda Beli LED Di saya Akan Saya Kalibrasi Seperti Itu Ini Saya Tunjukkan Whatsapp Whatsapp Yang saya Terima Setiap Hari Ini Saya Bacakan Nomornya Tidak Usah Dicek Siangko Saya Mau Tanya Kalau Untuk LED H4 Dengan Watt Besar Seperti F7 130 Watt F7 Ada 130 Watt Sepasang Apakah Bisa Berembun Seperti HID Ini Ada Orang Masang HID Berembun Bukan Berembun Gosong Di atasnya Kelihatan Dari Kamera Dia Nanya Seperti Itu Bisa Atau Tidak Mohon Penjelasannya Soalnya Yang Baru Mau Beli Saat Ini Saya Pake Ayoto 1 H4 Kondisi Refleksasi Aman Tapi Cahaya Kurang Padat Dan Hilang Saat Hujan Untuk Mobil Brio Saya Tau Bagaimana F7 Belum Pernah Tau Juga Nah Disini Ada Juga Yang Wa Saya Testimoni Terima Kasih Juragan Lampu Sudah Terpasang Dan Nyalas Sangat Memuaskan Senang Berbisnis Dengan Anda Om Albert Untuk Mobil Expander Nah Ini Juga Saya Dikirimkan Video Dia Bilang Terbukti Nah Ini Saya Sudah Upload Ke Youtube Videonya Kalau Saya Dikirimkan Video Oleh Customer Ya Akan Saya Upload Ke Youtube Gitu Aja Nah Ini Sudah Terbukti Nah Dikasih Jempol Tiga Saya Cuma Jawab Siap Pak Ya Terima Kasih Gitu Aja Tuh Apalagi Lampu Jauhnya Yang Nyorot Gitu Tambah Pada Menghajar Truk-truk Tengki Yang Suka Ambil Jalan Orang Jadi Ini Untuk Innova Reborn Headlamp Low Beam High Beam Dan Foclamp Saya Jarang Ya Mengumpulkan Testimoni Seperti Itu Ya Di Screenshot Disebar Sebar Intinya Gini Anda Puas Saya Sudah Senang Itu Aja Ya Jadi Jujur Terus Saya Tidak Mau Menjual Lampu Yang Abal Abal Juga Saya Berharap Anda Sudah Beli Lampu LED Ini Anda Sudah Keluar Uang Saya Juga Mau Anda Puas Tapi Memang Tingkat Kepuasan Tiap Tiap Orang Itu Berbeda Ya Kadang Kadang Istri Udah Cakep Aja Masih Mau Selingkuh Ya Itu Manusia Ya Saya Juga Bisa Bilang Anda Harus Puas 100% Ya Contohnya Kita Saya Sudah Beli Ini Waktu Belum Beli Ini Jem Aduh Gue Udah Nggak Beli Jem Lagi Harganya 200an Udah Abisin Duit Gue Sekarang Saya Mikir Mau Beli Apa Mau Mau Beli Root Beer Ya Mau Beli Yang Root Beer Nah Itu Manusia Tidak Ada Puasnya Bro Tidak Ada Puasnya Nah Sama Saat Ini Saya Sedang Lagi Memikir Mau Beli Toyota Race Dalam Hati Udah lah Gue Mau Beli Toyota Terakhir Aja Nanti Keluar Lagi Mobil Baru Gue Mau Beli Lagi Manusia Seperti Itu Makanya Tingkat Kepuasan Manusia Itu Nggak Ada Nggak Ada Nggak Ada Abisnya Nah Tapi Setidaknya Bisa Terpenuhi lah Yang saya Jelaskan Ini Apa Adanya Ya Seperti Itu Syarat Ketiga Sudah Terpenuhi Syarat Keempat Tadi Soal Bayangan Gelap Ya Saya Sudah Tunjukkan Bayangan Gelap Sekalian Kita Tesin Yang Ini Supaya Nyala Dengan Baik Bahwa Barangnya Tidak Rusak Nah Kita Tunjukkan Bayangan Gelap Nah Bayangan Gelap Samar Samar Banget Tidak Gelap Dan Tidak Besar Bayangan Gelap Terus Apalagi Storing Atau Tidak Bola Ini Tidak Storing Tidak Mengganggu Radio Tidak Mengganggu Kerja Elektronik Mobil Anda Soal Pendinginan Ini Teknologi Pendinginannya Maju Triple Cooper PCB Ada Hitsing Sedikit Ada Kipas Tipenya H4 Oke Begitu Aja Saya Rasa Cukup Mungkin Saya Berbicara Begini Sudah Dua Jum Ada Kali Merknya Adalah Juragan Lampu Harganya Murah Tipe Entry Level Di bawah Satu Juta Memang Saya Buat Entry Level Kalau JL3 Credable Cooper Sudah Di atas Satu Juta Harganya Nanti Ada Yang Bilang Begini Juga Bos Untung Kegedean Gue Bisa Beli Di Cina Harganya Segini Monggo Entry Mau Ikut Jualan Gak Masalah Bro Jadi Intinya Harga Ini Kan Yang Menentukan Penjual Anda Sebagai Pembeli Mau Beli Anda Cocok Harganya Budgetnya Cukup Kadang-kadang Ada Diskon Sedikit Seperti Kemarin Di Tokopedia Saya Jungki Wenas Oh bukan Jungki Wenas Juragan Lampu Kalau Nggak Salah Saya Bikinkan Voucher 200.000 Saya Bikinkan Voucher 200.000 Saya Sebar Link Itu Buat Yang Bertanya Mau Beli Saya Kasih Linknya Ada Orang Yang Beli Dapat Voucher 200.000 Ada 10 Orangan Ya Tapi Ada Juga Orang Yang Merasa Nggak Mau Beli Padahal Vouchernya Udah Laku 10 Ya Sudah Abis Ya Jadi Banyak Orang Yang Berpikir Telat Mikir Ya Udah Di Take Away Orang Di Take Over Orang Jadi Kalau Anda Yakin Mau Beli Langsung Tapi Memang Siapkan Dulu Budgetnya Seperti Itu Jadi Kemarin Saya Kasih Karena Toko Itu Baru Dibuat Di Tokopedia Saya Kasih Voucher 200.000 Untuk 10 Orang Nah Itu Anda Makanya Nonton Deskripsinya Kalau Anda Suka Video Saya Anda Nonton Deskripsinya Anda Cek Kalau Anda Berminat Anda Cek Siapa Tau Ada Kupon Cashback Anda Lumayan Oke Untuk Kijang Innova 2006 First Generation Pokoknya Kita Kalibrasi Sebelum Dikirim Itu Untungnya Intinya Saya Mau Anda Sudah Keluar Terbaik Tapi Tingkat Kepuasan Tiap Orang Berbeda Saya Rasa Cukup Review Panjang Lebar Anda Sudah Nonton Terima Kasih Share Video Ini Ke Teman Anda Saudara Anda Yang Mau Beli Jadi Jangan Sampai Salah Yang Dibeli Barangnya Saya Berusaha Objektif Apa Adanya Saya Ngomong Kalau Lebih Terang Lebih Terang Fokus Fokus Yang Memang Harus Bagus Cut Off Segala Macem Jadi Yang Terbaik Makanya Untuk Anda Yang sudah Order Saya Minta Foto Depan Mobil Untuk Apa Untuk Dikalibrasi Bro Terima 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 Terima